Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Ketika sungai terpecah menjadi dua aliran Apa yang akan terjadi, Agan? Tuh, kita lihat Ini satu aliran sungai Yang cukup besar dan deras tuh Ya, besarnya sekitar 4 meter atau 5 meter lah, kurang lebih Dia kemudian terbelah menjadi dua aliran Satu, aliran kiri Ini kesebelah kiri saya Yang kedua, menjadi aliran kanan Ya kan? Nah, aliran kiri dan aliran kanan Ini masing-masing akan mengambil jalannya sini-sini Dia akan tetap mengalir Ya kan? Sesuai dengan pilihannya dan jalannya Yang memisahkan ini nih Karena terpecah Menjadi dua aliran Pada akhirnya dia akan Melahirkan kelompok ketiga Dataran ketiga Menjadi dataran pertama Dataran kedua Dataran ketiga Ya kan? Ini yang Hasil berperpecahan itu Akan melahirkan dataran baru Ya ini datarannya Lalu apa yang akan terjadikan Ketika sebuah sungai itu Terpecah, terbelah menjadi dua aliran Itu nanti mereka pada akhirnya Itu akan bersatu kembali Bertemu kembali Pada sebuah kekuatan Pada sebuah aliran yang lebih besar Yaitu Aliran pertama mengalir sampai Kepada Sungai yang lebih besar Aliran kedua mengalir Sampai pada sungai yang lebih besar Mereka itu Kalau tidak ada yang menyatukan Tidak mau bersatu Malu kali itu Nah Tapi karena Akhirnya mereka bersatu lagi Kita cek ya Jadi ketika Sebuah sungai Terbelah menjadi dua aliran Pada akhirnya Mereka bisa bersatu kembali Karena apa? Karena ada aliran yang lebih besar Yang menyatukan mereka Iya kan Kalau di kontek Pilpres 2024 Itu Cocok nih Perumpamaan ini Indonesia terpecah menjadi Aliran kanan Dan aliran kiri Nanti di tengah-tengah itu Akan terbentuk Satu kelompok baru Dan pada akhirnya Nanti semuanya bersatu Pada kepentingan yang lebih besar Yaitu Indonesia Sia Allahumma Amin Itu Kita lihat Dimana mereka bersatu Aliran sungai yang menyatukan Sungai yang ketocacah tadi itu ya Kita lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Tuh Sungainya Tuh tadi aliran pertama Dia menyatu dengan aliran yang besar Nanti yang sebelah sini juga sama nih Aliran yang kedua Tuh Aliran yang kedua Dia juga menyatu dengan aliran yang sama Sudah jelas ya Jadi Gak usah bingung Kalau kita terbelah menjadi dua aliran Nanti pada akhirnya Kita juga akan bersatu Pada aliran Satu aliran lagi Yang berusaha Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati